Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 7 Semoga kalian tetap sehat Tetap semangat Dalam mengikuti pembelajaran jarak jauhnya Kalian harus tanggung jawab dan disiplin Dalam mengikuti semua materi pelajaran apapun Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas Masa remaja Ini masuknya bab lima dengan pemahaman diri Dengan tujuan Dapat memahami diri sendiri Serta menerima perkembangan fisik Dan psikis awal remaja Serta dapat hidup penuh percaya diri Setiap manusia pasti mengalami perkembangan Mulai dari memasuki fase bayi Anak-anak Remaja Dewasa Sampai menjadi tua Dan akhirnya meninggal Setiap fase tersebut Akan mempengaruhi Perubahan Perkembangan seluruh aspek manusia Baik dari aspek fisik Psikis dan aspek Integlegensia Pada masa remaja Usia 12 tahun Sampai 19 tahun Dengan ciri-cirinya Yang pertama Perubahan fisik Remaja pada putri Kalian mungkin Sudah bisa merasakan Yang putri Bisa merasakan Perkembangan apa Yang ada di fisik kalian Mungkin dengan Perubahan dari Badan Yang laki-laki mungkin Dari suara Suara laki-laki itu Akan ada Perubahan Nantinya Membesar dulu Nanti normal Itu perubahan Fisik Untuk remaja Juga akan Berkembangnya Mungkin Sama Dalam Badan Badan kalian Akan mengalami Perubahan Kalian harus Mengenali Jangan takut Kalian mungkin Harus bisa Komunikasi Dengan orang tua Menanyakan Apa yang Kalian Rasakan Apa yang Kalian Ingin ketahui Dengan Perkembangan Di badan Kalian Masing-masing Yang ketiga Perubahan Psikis Pada pas remaja Ini pasti Sesara mental Emosi Kalian juga Akan berubah Di masa Dimana Pas remaja Ini Perkembangan Inteligensi Pada pas remaja Yang pertama Ingin menunjang Eksistensi dirinya Sebagai seorang Individu Di tengah Lingkungannya Jadi Ingin memperlihatkan Bahwa kalian Punya Kemampuan Punya Kemampuan Sebagai Individu Di tengah Lingkungannya Barangkali Di sekolah Di rumah Ingin diakui Ingin diakui Bahwa Keberadaan Kalian Bahwa kalian Itu punya Kemampuan Punya Sesuatu Kemampuan Yang Bisa Diperlihatkan Bisa Membanggakan Tapi Tapi Ini Otomatis Harus Yang Positif Yang Kedua Semangat Begitu Besar Untuk Melakukan Dan Mencoba Hal-hal Yang Baru Hati-hati Di masa Ini Kalian Untuk Mencoba Hal-hal Yang Baru Itu Sangat Besar Sekali Tapi Hati-hati Kalian Harus Memperhatikan Itu Kegiatannya Positif Atau Tidak Sehingga Jangan Sampai Kalian Melakukan Hal-hal Yang Merugikan Diri Sendiri Yang Ketiga Mudah Menerima Dan Menyerap Hal-hal Yang Baru Di Masa Remaja Ini Kalian Memang Untuk Meniru Untuk Menerima Atau Menyerap Hal-hal Yang Baru Itu Sangat Mudah Tapi Yang Harus Kalian Ketahui Bahwa Kalian Harus Punya Saringan Yang Sangat Rapat Supaya Hal-hal Negatif Tidak Kalian Tiru Atau Tidak Kalian Terima Sehingga Akan Merugikan Masa Depannya Yang Empat Menunjukkan Rasa Ingin Tahu Yang Besar Ini Bagus Bahwa Kalian Ingin Di Pas Ini Ingin Serba Tahu Sangat Besar Ingin Tahunya Untuk Hal Yang Positif Untuk Pelajaran Untuk Hal Mungkin Yang Positif Yang Memang Menunjang Untuk Tercapainya Cita-cita Itu Bagus Tapi Jangan Jangan Sampai Kalian Terbawa Oleh Hal-hal Yang Tidak Baik Jadi Harus Diserap Dipikirkan Dulu Sebelum Melakukan Hal-hal Yang Kalian Akan Laksanakan Yang Kelima Mulai Berpikir secara Logis Sebelum Bertindak Lebih Mengedepankan Pemikiran Sendiri Sehingga Terkadang Ia Sering Terlihat Suka Membantah Bila Diberitahu Pengaruh Pembertas Pada Tingkah Laku Yang Pertama Keinginan Untuk Menyendiri Di Masa Ini Kalian Karena Dengan Mungkin Dengan Kata-kata Zaman Sekarang Itu Sering Galau Jadi Kalian Ingin Menyendiri Karena Banyak Perubahan Banyak Perubahan Dalam Fisik Kalian Secara Emosional Apalagi Di masa Pubertas Ini Mungkin Kalian Sudah Bisa Atau Ada Yang Sudah Menyukai Lawan Jenis Atau Ingin Diperhatikan Atau Mungkin Ada Yang Terjadi Dalam Diri Kalian Yang Kalian Tidak Paham Sehingga Mungkin Ada Malu Akhirnya Kalian Sering Menyendiri Kedua Keseganan Untuk Bekerja Jadi Senderung Kemalas Untuk Ngapa-ngapain Jadi Kalian Harus Bisa Memahami Apa Yang Terjadi Dalam Diri Kalian Masing-masing Yang Ketiga Sering Merasa Bosan Remaja Umumnya Ingin Berkelompok Dengan Teman Sebayanya Dengan Seusianya Ngobrol Ngalor Ngidul Tetapi Kalau Sudah Di rumah Merasa Tidak Ada Teman Padahal Di rumah Itu Ada Orang tua Ada Ayahnya Ada Ibunya Ada Saudara-saudaranya Yang Seharusnya Bisa Terjalin Komunikasi Untuk Menghilangkan Rasa Bosan Tersebut Yang Keempat Bersikap Tidak Tenang Kalian Kadang-kadang Emosional Emosinya Tidak Stabil Akhirnya Kelihatan Sikapnya Tidak Tenang Dalam Hal-hal Melakukan Apapun Yang Kelima Antagoni Sosial Disini Kalian Mungkin Mudah Emosinya Tidak Tidak Bisa Dikendalikan Sehingga Dalam Pergaulan Kalian Kelihatan Pemarah Mudah Tersinggung Oleh Teman-teman Dekatnya Jadi Hati-hati Kenali Emosi Kita Kendalikan Supaya Kita Bisa Menyesuaikan Situasi Dengan Siapa Kita Bergaul Dengan Siapa Kita Berbicara Jadi Perlu Belajar Yang Keenam Menantang Orang-orang Yang Lebih Berkuasa Dari Badanya Di masa Pubertan Sekarang Kalian Merasa Ditentang Oleh Orang-orang Yang Lebih Apapun Lebih Segalanya Lebih Besar Badanya Lebih Pandai Barangkali Itu Perasaan Kita Padahal Sebenarnya Belum Tentu Orang-orang Itu Mengucilkan Kita Menindas Kita Atau Mungkin Menghindari Kita Dari Pergaulan Itu Hanya Perasaan Pada Saat Ini Memang Di masa Pukertas Itu Yang Muncul Yang Ketujuh Emosionalitas Emosinya Tidak Stabil Mudah Meledak Ledak Kadang-kadang Mungkin Marah Kadangan Emosinya Larinya Ke Nangis Jadi Ini Butuh Berlatih Butuh Belajar Pada Saat Emosi Supaya Kalian Bisa Mengendalikan Emosinya Supaya Stabil Delapan Kurang Percaya Diri Dengan Kondisi Fisik Barangkali Dengan Perubahan Badannya Sekarang Tambah Besar Atau Kok saya Jerawatan Barangkali Akhirnya Kalian Tidak Percaya Diri Padahal Barangkali Jerawatan Timbulnya Jerawat Itu Wajar Untuk Anak Anak Remaja Kalian Mungkin Caranya Bisa Bertanya Pada Orang Tua Pada Ibunya Bagaimana Merawat Muka Supaya Tidak Berjerawat Barangkali Barangkali Kalian Juga Bisa Bertanya Pada Orang Tua Bagaimana Merawat Badannya Supaya Tetap Sehat Supaya Kalian Lebih Percaya Diri Dalam Hal Penampilan Sehari Hari Sembilan Mengalami Rasa Malu Yang Berlebihan Pada Pasu Ini Memang Ya Akan Dilalui Rasa Itu Rasa Malu Yang Berlebihan Karena Kaliannya Itu Mulai Dari Tidak Percaya Dirinya Barangkali Mungkin Di Kelas Kalian Postul Tupuh Mungkin Paling Kecil Dibanding Yang Lain Atau Mungkin Sebaliknya Paling Besar Dibanding Yang Lain Tapi Itu Kan Kita Tidak Minta Kenapa Kita Tubuhnya Kecil Atau Tubuhnya Besar Jadi Kalian Harus Bisa Memahami Setiap Manusia Jiptakan Punya Kelebihan Dan Kekurangan Masing Masing Sepuluh Senang Melamun Senang Melamun Jadi Memang Pada Pase Ini Kalian Cenderung Senang Melamun Menghayal Atau Memikirkan Hal-hal Yang Belum Terjadi Atau Mungkin Yang Sudah Terjadi Atau Mungkin Yang Ingin Kalian Lakukan Atau Kalian Harapkan Jadi Banyak Kegiatan Yang Kalian Ikuti Supaya Melamun Ini Tidak Berkelanjutan Karena Orang Melamun Apalagi Dengan Dalam Waktu Yang Lama Sementara Kalian Punya Tugas Atau Punya Pekerjaan Yang Rumpuk Semua Bapak Ibu Guru Memberikan Tugas Yang Banyak Jadi Kalau Kalian Merasa Tidak Ada Kesibukan Tidak Mungkin Jadi Hindari Untuk Melamun Yang Berlebihan Karena Tidak Baik Cukup Sekian Semoga Kalian Menerima Dengan Baik Informasi Dari Ibu Mudah Mudahan Di Bisa Mengenali Diri Sendiri Sekian Informasi Dari Ibu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh